Setelah dua hari dilanda banjir, air di desa Salotengga Kecamatan Sabang Paru Kabupaten Wajo mulai surut pada selasa 27 Desember 2022 sore. Bahkan banjir setinggi 120 cm yang merendam 154 unit rumah, satu masjid, dan satu sekolah serta menutup akses Jalan Poros Senggang-Liu pada Senin 26 Desember kemarin. Pada sore kemarin, Jalan Poros di desa Salotengga sudah bisa diakses. Beberapa rumah warga pun mulai dibersihkan oleh pemiliknya. Informasi lengkap terkait peristawa tersebut akan dilaporkan oleh Rekan Jabal Kubais, reporter Tribun Timur. Silahkan laporan Anda, Rekan Jabal Kubais. Ya, silahkan laporan Anda. Dari Kecamatan Baik, sempat dilanda banjir selama dua hari, desa Salotengga Kecamatan Sabang Paru Kabupaten Wajo mulai surut hingga hari ini selasa tanggal 27 Desember 2022 sore. Banjir sedikit 130 cm sempat merendam beberapa rumah warga, satu masjid, dan satu sekolah serta menutup akses Jalan Poros Senggang-Liu. Namun, khusus untuk di desa Wanuai, beberapa rumah warga masih terendam banjir, dan satu sekolah yakni SD 337 Salotengga masih terendam banjir meski ketinggiannya sudah menurun. Kepala desa Salotengga, Andi Jamaluddin mengatakan, kondisi terkini setelah banjir, warga setempat juga sudah mulai membersihkan rumahnya, serta jalanan akses Poros Senggang-Liu kembali dapat dilalui. Dan, Andi Jamaluddin juga menambahkan bahwasannya tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar tetap waspada terjadinya banjir susulan. Baik, itu saja yang sempat saya laporkan dari Wajo Jabal Kubais Tribun Timur. Terima kasih. Terima kasih atas laporan andarkan Jabal Kubais dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.